Kalau kamu disini adalah pemilik bisnis ataupun AMKM dan kamu bertanya-tanya gitu kan, emang kita itu harus personal branding gak sih? Kita harus bikin konten juga gak sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membahas di video ini. Tapi sebelum masuk ke sana, teman-teman kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Nah, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh teman-teman UMKM ataupun profesional ataupun bisnis owner, kita harus bikin konten atau enggak? Jadi bisnis owner itu harus bikin konten atau enggak? Tapi sebelum masuk ke sana, teman-teman, saya akan langsung masuk ke layar laptop saya untuk menjelaskan apakah bisnis owner itu harus bikin konten juga. Jadi sebenarnya teman-teman, jawaban saya itu cuma simple kayak gini aja. Kita akan jawab dari plus minusnya, teman-teman, kalau bisnis owner, teman-teman bikin sebuah konten. Yang pertama adalah, kalau misalkan teman-teman, misalkan ya, ini teman-teman kalau, oke, saya di sini ingin, saya sebagai pemilik bisnis gitu kan, saya ingin bikin konten juga, saya ingin personal branding juga. Apa sih plusnya? Yang pertama adalah cost-friendly, ya. Jadi biasanya, ini bagus banget. Saya juga sarankan, kalau misalkan teman-teman di sini belum ada modal atau capital yang lumayan. Jadi teman-teman benar-benar merintis dari nol, dan teman-teman mau, kalau misalkan teman-teman nanti bangun bisnis, itu apa ya, apa, teman-teman bisa memberikan kesadaran merek. Atau orang-orang itu tahu brand kamu, tanpa kamu perlu mengeluarkan budget, ya. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan saya ambil dari konsep funnel marketing, ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, marketing funnel, ya. Jadi tahap pertama kan ada tahap awareness, gitu kan. Jadi gimana caranya kamu di sini menyadarkan orang bahwa, oh, ini loh ada toko ini, oh, ini loh ada depot ini, oh, ini loh brand ini. Contohnya seperti itu. Jadi misalkan, kamu di sini memiliki cafe. Nah, untuk menyadarkan orang, di sekitar, kalau kamu ada cafe, kan kamu harus keluar budget marketing, dong. Entah itu untuk brosur, entah itu untuk banner di jalanan, entah itu untuk iklan di sekelilingmu, itu kan budget marketing. Nah, dengan kamu di sini membuat konten, teman-teman, kamu bisa memangkas awareness ini. Kenapa? Karena dari kontenmu kamu bisa leverage ke bisnismu. Contohnya gimana? Contohnya misalkan dari event. Kalau teman-teman tahu event, sekarang udah nggak ada tulisannya, ya. Kayaknya dulu, nggak tahu. Dulu ada nggak sih kalau dia itu infoin kalau dia punya sambal bakar? Nah, kalau teman-teman lihat di sini kontennya ini, nah, ini kan konten tentang sambal bakar, gitu kan. Yang mana ini bisnis dia. Dan teman-teman lihat, karena dia punya personal brand, karena dia bangun awareness di media sosial, alhasil awareness itu dia bisa tarik dari orang-orang yang follow dia, dia promosikan akun atau bisnis sambal bakarnya. Ya, jadi secara apa ya, yang pertama adalah cost-friendly dan leverage. Oke, jadi teman-teman nggak perlu keluar budget yang banyak, teman-teman nggak perlu keluar budget iklan yang masif, seperti awal-awal teman-teman bawa bikin, tapi dari konten teman-teman, dari personal brand teman-teman, teman-teman bisa arahkan untuk agar orang-orang itu tahu brand teman-teman. Ya, kalau misalkan bukan cafe gimana mas? Misalkan retail, juga sama aja teman-teman. Banyak juga yang retail-retail orang-orang yang dia dulu nggak punya personal brand, teman-teman, tapi dari personal brand, dia akhirnya apa? Jualan bisnisnya. Misalkan siapa ya? Ray Sukaari. Jadi kalau teman-teman tahu, Ray Sukaari ini kan juga, nah, dia kan juga jual ini skincare nih. Jadi dari brandingnya dia, dari awareness dia, dari konten-konten dia yang lumayan viewsnya tinggi banget, nah, dia arahkan ke bisnisnya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ingin bikin konten dan personal branding, itu enaknya adalah ya teman-teman bisa memangkas bagian awareness ini. Jadi kamu bisa mengurangi lah cost marketing untuk budget awareness. Ya, itu plusnya teman-teman. Jadi cross friendly, leverage, dan ini juga kalau saya sih pilihan ya. Teman-teman mau atau nggak, cuman kalau saya sih, kalau teman-teman di sini nggak punya modal yang cukup tinggi, teman-teman, dan teman-teman mulai dari nol, teman-teman bisa mulai jadi personal branding dulu, personal branding udah kebangun, teman-teman arahkan ke bisnis teman-teman, bisnis brand teman-teman, ya. Nah, terus minusnya apa, Mas? Kalau misalkan kita bisnis owner, kita juga as a content creator, minusnya adalah biasanya itu nggak scalable, teman-teman. Nggak scalable dalam arti apa? kecenderungan atau ketergantungan. Jadi, kalau misalkan orang itu nggak sama kamu, itu mereka nggak mau. Contoh misalkan, kalau kamu di sini sebagai dokter kecantikan, dan kamu personal branding, kalau kamu punya klinik nih, klinik kecantikan. Nah, itu jebakannya biasanya di sana, teman-teman. Hati-hati saat teman-teman, biasanya teman-teman udah terlalu terikat sama brand tersebut, dan orang itu kalau datang ke sana, itu harus mau sama kamu. Nah, itulah yang saya maksud nggak scalable. Jadi, apa-apa harus kamu? Bikin konten kalau mau FVP, harus kamu yang nongol. Apa customer kalau misalkan mau beli, harus sama kamu? Nah, itu yang harus teman-teman hati-hati. Jadi, teman-teman juga harus memikirkan tentang sistemnya. Gimana caranya, teman-teman? Nanti, kalau misalkan untuk awal-awal, boleh teman-teman masuk jadi, apa, untuk leverage aja, tapi pada tahap tertentu, teman-teman harus mulai memikirkan untuk membangun sebuah tim dan membangun sebuah sistem. Sehingga, teman-teman bisnisnya bisa lebih scalable. Jadi, nggak hanya kamu aja yang muncul, tapi tim kamu yang muncul pun kontennya bisa FVP. Tim kamu yang muncul pun orang-orang masih mau beli produk atau jenisnya kamu. Nah, itu plus minusnya. Jadi, kembali lagi ke pilihan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tanya, jadi, saya harus personal branding nggak, mas? Sebagai bisnis owner. Saya harus bikin konten nggak, mas? Saya harus mempromosikan bisnis saya nggak, mas? Itu jawabannya pilihan ke kamu. Kalau nggak ada modal yang cukup atau nggak ada capital yang cukup, saya sih biasanya saranin untuk kamu, ya nggak apa-apa, muncul dulu di awal-awal. Tapi, kamu harus tahu tahapnya. Kapan kamu juga harus mundur, kapan kamu harus mulai membangun sistem, sehingga nggak hanya kamu aja dan bisnis kamu bisa lebih scalable, teman-teman. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Apakah kita sebagai bisnis owner itu harus bikin konten atau nggak? Silahkan dikembalikan ke teman-teman sendiri. Tapi, kalau menurutmu gimana? Nanti tulis aja di kolom komen. Dan kalau teman-teman merasa channelnya bermanfaat, pastikan kamu subscribe channel ini. Plus, aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital alogi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja, teman-teman, di video kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video-video.